Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri, Gubernur, Bupati, Yang saya hormati Pimpinan Rumah Sakit Abdi Waluyo, Dr. Sigit Pramono, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini akan segera kita lakukan groundbreaking rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Setelah kemarin hotel, tadi pagi training center-nya PSSI, sekarang Rumah Sakit Abdi Waluyo Nusantara yang segera akan kita groundbreaking. Rumah sakit ini penting dan saya senang ada investasi sebesar 2 triliun, yang kurang lebih nanti akan ada 400-an kamar. Dan yang saya senang, yang tadi disampaikan oleh Dr. Sigit, akan menangani subspesialis. Jadi bukan rumah sakit umum, tapi subspesialis. Dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya tarik, bukan hanya masyarakat yang ada di Ibu Kota Nusantara, tetapi juga akan bisa menarik pasien-pasien yang berasal dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Itu yang kita harapkan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rumah Sakit Abdi Waluyo Nusantara pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.